KPU Kabupaten Landak menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilihan tetap atau DPT untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Landak tahun 2024 di Ngabang, Jumat kemarin. Rapat ini dibuka oleh PJ Sek.D. Landak Heri Adiwijaya, didampingi Ketua KPU Kabupaten Landak Lisanto serta diikuti anggota-anggota KPU beserta bawah seluruh Kabupaten Landak serta 13 anggota PPK Kecamatan di Kabupaten Landak. Hasil dari rapat pleno ini menetapkan jumlah TPS sebanyak 1.003 dan pemilih tetap sebanyak 284.631 pemilih. Menurut Ketua KPU Kabupaten Landak Lisanto, jika nanti ada masukan dan tanggapan dari masyarakat terhadap data ini, maka pihaknya akan melakukan penceramatan data serta langkah-langkah sesuai dengan ketentuan setelah penetapan DPT. KPU Kabupaten Landak baru saja selesai melakukan rekap populasi. Ketua pemilih tetap tiket Kabupaten yang dihadiri oleh Kepala Pihap dengan terhadap juga dari saksi dari LOM Pakal Pasangan Jantungan yang diperlati dalam rapat pleno yang dilakukan dengan saksama sehingga ditetapkan hasil pleno. Saya sudah berbacakan bahwa Kabupaten Landak pada siang hari ini telah menetapkan jumlah kecamatan 13, jumlah desa 156, jumlah TPS 1003 atau 1003, jumlah pemilih laki-laki 149915, jumlah pemilih perempuan 134716, jumlah laki-laki plus perempuan 284631. Atau dengan mengatakan bahwa DPT Kabupaten Landak untuk pemilihan Kepala Daerah Sertak tahun 24, jumlah 284631 milik. Dari Kabupaten Landak, Henry Maraseleno, PONTV, memberi tekan. Kepala Daerah Sertak tahun 24,